Siap, kembali lagi di terang hati. Terangi, cahaya di hati. Masya Allah, oke mungkin kita ambil nafas dulu istighfar. Lalu keluarkan satu persatu pertanyaannya Feby. Silahkan. Ya, jadi yang pertama aku tuh untuk kita perawat, cara kita memilih, mencari jodoh tuh dilihatnya seperti apa gitu. Ya, baik. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Barang siapa yang dikehendaki Allah, kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi penampilan bagus, ya Alhamdulillah. Tapi udah lambat laun juga akan mengkerut. Apa artinya topeng bagus kalau hatinya enggak bagus? Benar? Nah, jadi paham agama, paham dan berbuah mengamalkan agama. Cirinya adalah kalau ketemu dia tuh nyaman. Kalau orang hatinya baik, maka perkataannya, sikapnya, tindak taduknya itu membuat kita nyaman. Karena dia benar-benar datang dari hati. Nah, tapi yang paling penting adalah istighfar. Minta ke Allah dipilihkan yang terbaik. Istighfar itu ada penting karena setiap yang paling cocok dengan kita cuma Allah yang tahu. Kalau cari laki-laki, laki-laki Islam itu ciri-cirinya sholat jumat. Laki-laki beriman, itu ciri-cirinya bisa dicarinya sholat subuh berjamaah di masjid. Laki-laki sholat, itu sholat, ciri-cirinya sholatnya di rumah terus. Ya. Oke, semoga menjawab. Yang berikutnya ada? Yang berikutnya, Kak, boleh. Yang kedua. Yang kedua, kalau misalnya kita merasa pilihan kita tuh sudah hampir misalnya melingkupi yang tadi bilang. Tapi misalnya sudah ada nyataan untuk nikah, segala macam. Cuma misalnya dari kendalanya di orang tuanya tidak menyetujui gitu kan. Banyak yang terjadi gitu. Jadi, orang tua itu adalah milik Allah. Dibulak balik hatinya oleh Allah. Kenapa orang tua masih belum setuju? Mungkin ini harus banyak tobat si kedua calon memplek ini. Perbaiki ibadahnya, perbaiki tahajudnya, perbaiki akhlaknya, jaga sikapnya. Allah menyaksikan. Kalau Allah mau menjodohkan, tinggal dibalikan aja hati orang tuanya. Sebetulnya Bapak tuh asalnya tidak setuju. Tapi sekarang Bapak setuju. Sekaligus itu aja apartemen dan bergitu ya. Belum salah saya tolong dilunasi maksudnya. Amin, Masya Allah. Jadi semuanya kita kembalikan kepada diri kita. Yuk kita muasabah diri. Apa menjawab, Feb? Ada lagi? Iya, Kak. Alhamdulillah. Oke, ini berikutnya ada videonya dari ini nih teman-teman. Ini akh-hah kisah oleh nih. Gimana nih? Tapi soleh nyari... Ketit soleh. Jangan wangnya nyendir saya. Menang-menang. Saya paling tua di sini. Akhi-akhi maksudnya. Oh, akhi-akhi. Akhi-akhi tapi jadi soleh. Tapi nyari jodohnya online. Aduh, kumaha. Kita lihat sama-sama ini videonya nih. Gimana, Ari? Jari jodoh? Ini gue nyari di website Cemi Jodoh. Biar gue bisa dapet jodoh yang pas. Gimana yang ini? Jodoh nggak? Ya, sukanya yang mana? Ini api-apinya yang... ...sepsi. Di jelas kalau dibawa tuh... ...tiba jalan-jalan yang mau laluin gitu. Yang... Iya, seran. Tapi kok kayaknya tadi ini banget sih. Pengen yang nafsu banget kayaknya nyarinya. Pengen yang seksi katanya. Ya, sih yang gimana? Tau nggak rumusnya cari jodoh tuh? Apaan? Dan, Dindun. Pertama, interdandan. Oke, bagus dadanannya nih. Yang kedua, Din. Bagus agamanya, Din. Kalau Dun? Terus dunianya. Tuh, kayak gitu. Dia harus ngangkap. Memang kayak gimana sih? Nih. Cantik juga kan? Kenalin gue. Lu sama awan aja kalau-kalau gitu. Ah, katanya ngasih tau. Nggak. Nggak. Nah, kan gitu. Aki-aki sih, seolah-olah insya Allah cari jodohnya online. Aduh. Tidak, tidak tertutup kemungkinan. Ya, kalau itu tetap terjaga adab dan akhlaknya. Karena rahasia jodohnya benar-benar Allah yang ngatur. Oleh karena itu yang paling penting adalah minta. Kalau ikhwan mau nikah sama akhwat, semua akhwat itu ciptaan Allah. Dan Allah yang ngebulak balik hatinya. Kalau Allah jodohkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Masya Allah. Amin, amin. Semoga ya. Jadi kalau misalnya tipsnya nih, Buat teman-teman yang ini. Pejuang cinta ya. Yang syahir. Satu, harus yakin sekali bahwa yang mengatur jodoh itu adalah Allah. Dua, itu urusan Allah. Urusan kita adalah meluruskan niat. Mau apa kita niat. Kenapa mau sama dia. Yang kedua, ikhtiarnya juga sempurnakan. Baik mengenal dengan cara yang benal. Ibadah. Jaga diri dari apa yang Allah larang. Ini sebagai ikhtiar kita. Istiqarah. Dan yang ketiga, pasrahkan ke Allah. Ya, kalau baik semoga jadi. Kalau tidak baik semoga jangan. Jangan nikah ngandelkan karena kita cinta. Karena belum tentu yang kita cintai itu yang terbaik menurut Allah. Percayalah hadirin. Dan kita tidak akan mendapatkan malaikat. Kita harus siap dengan kelebihan, kekurangan. Dan kelebihan, kekurangan itu pun tetap membawa kebaikan. Kalau disikapi dengan benar. Makanya berkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah rabbana hablana min azwadina. Wa zurriyatina kurrata'ayun. Wa ja'alna lil mutaqina imama. Duhai yang maha menatap, maha mendengar. Karuniakan kepada kami pendamping yang menguatkan iman kami. Pendamping yang dapat membimbing kami di jalanmu. Pendamping yang dapat mencegah kami dari perbuatan keji dan mungka. Karuniakan kepada kami cinta dalam rumah tangga. Yang tidak mengalahkan cinta kepadamu. Cinta kepada rasulmu. Dan cinta kepada agamamu. Ya Allah titipkan kepada kami rumah tangga sakinah. Keturunan yang soleh soleh hafiz hafizah. Istiqomahkan kami ya Allah di jalanmu. Cukupi rumah tangga kami dengan rezeki hanya yang halal. Yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana'atina min ladunka rahmah. Wahayilana min amrina rasyada. Rabbana'atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nad. Amin ya Allah ya Rabbana'amin. Bimbing kami di jalanmu. Pendamping yang dapat mencegah kami dari perbuatan keji dan mungkat. Karuniakan kepada kami cinta dalam rumah tangga. Yang tidak mengalahkan cinta kepadamu. Cinta kepada rasulmu. Dan cinta kepada agamamu. Ya Allah titipkan kepada kami rumah tangga sakinah. Keturunan yang soleh soleh hafiz hafiz hafiz. Istiqomahkan kami ya Allah di jalanmu. Cukupi rumah tangga kami dengan rezeki hanya yang halal. Yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana'atina min ladunka rahmah. Wahayilana min amrina rasyada. Rabbana'atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nad. Amin ya Allah ya Rabbana'amin. S.A.W.T. Masya Allah. Baik Femi. Semoga kita bisa bertetangga di dunia dan bertetangga di akhirat. Amin. Amin ya Rabbana'amin. A'athur Nuhun. Assalamualaikum. Semoga bisa bermanfaat. Jadi nanti hari demi harinya bisa diperbaiki lagi. Terus diluruskan lagi niatnya. Semoga Allah ridho dan diberikan segera jodohnya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.